Intro Baik saudara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim sahabat subscriber Dimanapun pancangan berada Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat Walafiatamin yarobal alamin Oke sahabat subscriber Di kesempatan kali ini Di video kali ini Saya meliput kembali aktivitas Atau meliput pas waktu hujan Di pemukiman transmigrasi Di lokasi jalur 3 Sahabat subscriber Saya sedang berada di depan rumahnya beliau Pak Agus Sujarwo Kita melihat kembali Aktivitas atau tanggul Yang sedang dikerjakan oleh Mbah Mali Dan sosok Mas Kondrong Yang hari demi hari Dan juga dibuka kaosnya ya Sahabat-sahabat subscriber ya Luar biasa Kita lihat Sek sama ya Nanti kita akan Saya akan mencoba Sangkul ini Sahabat-sahabat subscriber Pada siang hari Di Guyurujan ini Sahabat-sahabat Dari pagi Hingga Siang atau dikatakan Menjelang sore ini Sahabat-sahabat ya Di Guyurujan Hujannya tidak Hujannya tidak Reda Dan juga Mas Arjeni lagi Mancing Di berada Di Sana itu mungkin Oh itu Orangnya lagi Di ujung sana itu Oke Luar biasa Luar biasa Kelihatan sudah jadi Sahabat-sahabat subscriber ya Oke Sudah setengahnya Jadi Mbak Mali ini Semakin semangat Untuk Meneruskan Dan kira-kira ini Kayak jalan Tol Sahabat-sahabat ya Oke Selamat siang Mbak Mali Kok Jalannya seperti ini Mas Gondrong Bentar Mas Gondrong Ini Luar biasa Aduh Gimana Mas Gondrong Oke luar biasa Sehat Pak Gus Alhamdulillah Mas Gondrong Oke Kita melihat disini aja Mas Pak Gus Oke Ini pejuang petani Ini tran ini Jadi tak kenal hujan Luar biasa Dan jalannya Sampai Kesini nanti Sampai ke ujung sini Sampai ke ujung sini Sampai ke ujung sini ini mungkin harus disedot pakai alcon ini sobat-sobat ya harusnya dan nanti setinggi setinggi ini lho sobat-sobat miliknya mas Arjen ini sobat-sobat ya oke oke kemarin kita menjawab pertanyaan kenapa kok padinya dibongkar kok terus dijawab seperti itu ya sobat-sobat subscriber ya jadi seperti inilah eh akan saya jawab bahwasannya tanggul ini sangat penting sobat-sobat ya tanggul ini sangat penting karena mendongkrak ekonomi biar eh beliau itu ekonominya ada dulu sobat-sobat ya jadi kita korbankan dulu padi-padi ini enggak lebar kok ini di sebelah sini enggak ada ini di sebelah sini sekitaran sini kalau di sana ada sedikit mungkin mungkin kalau di ambil lima kilo itu tidak ada sahabat-sahabat ya beras itu tidak ada enggak sampai lima kilo itu jadi beliau mengorbankan sedikit untuk masa depan beliau sampai-sahabat ya ini sampai bakal tahunan selamat menikmati kenapa mbak bukan bikin pinggang tapi bikin ngeluh nah kenapa karena karena nya udah diugrak kalau 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 adanya ada sematu bagus tapi tempatnya seperti yang di pinggiran karena pinggir itu kan tempat perbatasan dari sama tetangga satu kalinya dua kalinya ini kalau ininya apa itu lengkal kalau kacing kacing kena panah itu enggak bagus dilihat kalau berlatih ya ini seperti kawan kita ya mas mas pondong mas pondong mas pondong mas pondong kalau ini maaf, ini kalau Pak Agus nyalain prosedir nih hahaha kalau belakang di tengah oke nah itu misalnya sekarang tapi saya kasih imu nih kalau mau dibikin apa tuh atau bedeng itu minimal aturannya 2 meter iya 2 meter lah kalau bisa lebih tegak itu bisa diambil yang ini nggak ditanamin 10 cm, 10 cm nah kan masih 90 cm 90 cm ini diambil 30 cm itu ditinggalin buat buat dalam, buat ngurusin tanaman itu biar enak kalau lewannya tinggi ini salah menyalai aturan oh gitu karena Pak, ini tanah ini makin rongsor nah harusnya ini besoknya Pak Agus ini dikasih ini 1 peta atau 2 peta kan ini masih segini misalnya disisain tanam sini ini jalan tuh itu bagus ya tapi nggak apa-apa ini perlu dikasih tau begitu ya kan enggak ya tuh itu berarti ada toleransi pinggir-pinggir itu wah pinggir itu penting ini kalau ini sembarangan kalau dalam buat ini ini keceh nih itu ini hantur kan nah misalnya ini ada tanaman bawang teri atau cabai merusak akarnya tuh oke oke betul oke oke nah beliau itu berembuk sobat-sobat subscriber ya jadi Pak Agus dikasih pelajaran bawasannya kalau di sebelah sini mungkin dalam atau kayak apa ya kalau di sini ini oh enggak sih dalam ya oh dalam yang gitu yang dalam satu-satunya satu-satunya oke oke oh 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 ya oh gitu oh gitu itu pakannya jolong tiga tuh pas si buku oh udah bukan dia itu mencontohi sama-sama belajar katanya betul bukan orangnya itu merasa orang itu enggak tapi enggak mari kita belajar bersama-sama gitu oke oke kalau ya jalan-jalan kayak kayak itu ini aja nge kalau begini ini wajah itu besar langsung ke tepi ya Pak ya kalau tepi itu kalau kamu belum mahar saya nggak pakai tepi ini tepi ini harus diatur baratnya biar lurus di jatuh bapak-bapak enak Hai ya nggak apa-apa sampai tepi ntar aku aja ngatur oh ya ya hai 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 habis ini aja bagus dari depan sini bagus nah tempat situ Nah dari situ aja bagus Itu betul Kita coba laki bagus Ini gantian bagus Dengan saya bagus Saya coba Saya akan mencoba Untuk macul disitu Biar dikatakan pencitraan Memang iya Oke lah Tapi apa yang saya lakukan Saya perlu belajar Jadi Saya mencoba Kalau Anda ingin menjadi profesional Anda harus mencoba Semuanya Sangat luar biasa Sesuatu itu kalian harus mencobanya terus Mencobanya terus Mencobanya terus sampai bisa Nah disini itu yang paling pinter Itu sebenarnya komentator Jadi diantara sebelasan sepak bola itu Yang paling pinter itu bukan asidnya Bukan pemainnya Komentatornya itu yang paling pinter Dan yang paling rame Ini sobat Ini sobat Oh sudah Aku ini mau belajar Kalau itu Tidak apa-apa Tuh Ini Sangat luar biasa Malah Tidak sengaja saya merekam ini Sobat-sobat Iya Mari maaf sobat Ini Iya Enggak Mari Mari Coba 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 Bapak KUBB kita Jadi apa tadi Komentator itu Ya gak pas salah Tapi kalau komen-komen Nyeri Your bullshit Your coward Kalian itu bullshit Ngomong kosong Kalian itu Tunda Coba turun ke lapangan Ini lah Kawan-kawan Sobat-sobat semua Ini Bapak KUBB kita Langsung turun tangan Untuk menangani lah Misalnya langsung Sangat luar biasa Kawan-kawan Bapak Kerja kerasnya Bapak KUBB Ya gak masalah Orang dia nyuruh Dia yang Bayarin Masalah Bapak KUBB Kan bukan Bukan cuman Komentator Hehehe Hehehe Sampai luar biasa Kawan-kawan Aduh Saya sendiri sampai sangat luar biasa Kata-kata hari ini Untuk generasi 30 tahun ke bawah Generasi 30 tahun ke bawah Yang mau jadi petani You need more skill to be a learn You need more skill to be a good farmer Kalian butuh Skill yang lebih banyak Dengan belajar Kalian butuh skill yang lebih banyak Butuh keahlian yang lebih banyak Untuk menjadi petani yang baik Petani yang profesional Luar biasa saudara-saudara Jadi saya mencoba sedikit Tadi disitu Nanti saya pegang lagi Kamera ya Sama-sama subscriber ya Luar biasa Pada sore hari Di Pembangunan Transmigrasi Yaitu Kita lagi dengan Mas Kondrong Dan Pak Mbak Mali Luar biasa Perjuangannya disini Di lokasi Transmigrasi Itu gak dalam ya Mbak Sedalam 10 meter gak itu Mbak Oh gitu Oke luar biasa Gimana kata-kata hari ini Untuk petani muda Yang berusia di bawah 30 tahun Ini saya menginspirasi yang muda-muda aja Dan yang mau Dengan saya Kalau enggak ya enggak Enggak apa gitu Untuk mempelajari Kalian gak perlu takut Menjadi seorang petani kan Karena negeri ini Butuh petani-petani Generasi muda Dan bagi kalian yang belum pernah Bertani dan ingin menjadi petani Ya tentunya kayak saya ini You need more time to be learned You need more skill To be a professional farmer Bagi kalian butuh waktu yang lebih banyak Untuk belajar Kalian butuh waktu yang lebih banyak Untuk menjadi petani yang profesional Jadi profesional itu gak Gak gawan lahir ya Gak bawaan lahir ya Profesional itu karena Kalian berlatih Jadi profesional itu karena kalian berlatih Dan kalian mau belajar Jadi ya begitulah Segala sesuatu itu gak ada yang gak mungkin Kalau ingin dijalani Jadi dan Dan bagi generasi muda Generasi gen si Negeri ini butuh pahlawan pangan Betul Jadi jangan takut Menjadi seorang petani Gak perlu gengsi Betul Kalau komentar-komentar itu ya Sama aja saya juga gitu ya Komentarin nyinyir Ya bodo amat gitu kan Kalian pernah nonton bola kan Kalian pernah nonton tinju kan Pelatihnya Petinjunya Pemain bolanya Guasitnya Itu semuanya dilatih Tapi yang paling rame Itu komentarnya Supporternya Betul Tapi yang gak masalah Yang penting nonton Ya yang penting nonton Kan bayar tiket Betul Lo kan pasti Masuk stadion sepak bola Atau nonton pertandingan MMA misalnya kayak gitu kan Pasti beli tiket Betul Cuman ya Kalau masalah komentar itu Tergantung kualitas seorang sih Kalau yang Nyinyir-nyinyir itu Kualitas hidupnya ya Oke luar biasa Mas Altri Betul Silat itu kan Butuh latihan kan Lagi ini Warga-warga PSHT Ini social media channel ini Oh siap Jadi gak bisa Jadi juara itu terus Instan tiba-tiba Baru ikut pertama gitu Terus Besoknya juara gak bisa Harus latihan Betul sekali Betul kan Karena ya Itu tadi Yang paling galak itu Biasanya Supporternya Sama yang latihannya gak bener Tiba-tiba dia melatih Itu biasanya paling galak Oke Luar biasa Jadi Pada sore hari Kocak sekali sempat-sempat ya Jadi tiap hari Disini Kita Meliput Dan jangan pernah Bosan Sobat-sobat ya Kita melihat Progresnya Sampai ke ujung sana Mungkin nanti Ke L Kesana ya Sobat-sobat subscriber ya Jadi nanti Habis dari situ Kita ke ujung Kesana Dan hari ini Hujan dari pagi Sampai sore ini Sobat-sobat subscriber ya Belum Oh iya Ada yang komentar Bahwasannya Kemarin Hujan 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 juga Tadi pagi Di daerah Jawa Tengah Ya sama disini juga Dari pagi sampai sore ini Hujan Sobat-sobat ya Jadi saya Ini Niatnya tadi Hujan Oh gitu Oke Tadi rencana saya Mau ke Jaro 2 Tapi Kayaknya Tidak ada Aktivitas Sobat-sobat ya Mungkin Aktivitasnya Di Dalam rumah Kikuk-kikuk Gitu mungkin ya Gitu ya Sobat-sobat ya Tidak enak Saya ini Oke Pokoknya Terus Simak Konten saya Dan jangan pernah Bosan melihat Konten kreator Daerah Transmigrasi Jadi Terima kasih Yang sudah selalu Menyimak konten saya Dan selalu mengikuti Perjalanan saya Dan jangan pernah bosan Melihat konten kreator Daerah Transmigrasi Jadi Saya kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subscribe Youtube kami Mbak Sumberan Mengabarkan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax